Halo semua, balik lagi di Shanin Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Selamat datang kembali di series alur cerita game. Seperti biasa, kalau gue sudah bercerita, pasti kalian bakalan auto ngerti dan auto faham. Dijamin pokoknya, asalkan kalian nonton videonya sampai habis oke? Mari kita menikmati perjalanan memahami alur cerita dan merasakan seperti kita masuk ke dalam permainannya juga. Di sini gue akan menemani kalian memahami alur ceritanya dan tentunya di setiap kisah, pasti ada pelajaran yang bisa dipetik. Maka dari itu, setelah selesai menonton video ini, kalian jangan lupa untuk tulis komentar di bawah pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari bermain game. So let's go kita mulai alur ceritanya. Pada video kali ini, gue akan membahas tentang seluruh alur cerita Dev Jam Icon. Dev Jam Icon itu adalah game yang bisa dimainkan di PlayStation 3 dan Xbox 360. Dev Jam ini itu dirilis pada tahun 2007. Jika kalian bertanya, apakah alur cerita dari Dev Jam versi PS2 dengan Dev Jam versi PS3 ini, apakah alur ceritanya itu nyambung? Dan gue akan menjawab, sama sekali tidak nyambung. Jadi kalian jangan berharap kalau ceritanya itu bakal nyambung, bro. Tapi yang perlu dari kalian ingat adalah bahwa yang namanya game Dev Jam itu, semua karakter itu pasti adalah semua itu adalah artis hip-hop atau rapper. Dan kalaupun memang bukan artis hip-hop atau rapper, setidaknya dia itu adalah seorang aktor. Jadi semua aktor yang ada di game ini itu bukan orang main-main, bro. Itu semuanya bintang semua, bro ya. Ya, balik lagi. Itu dikarenakan Dev Jam itu kan mengambil, sebenarnya ini adalah ciptaan kolaborasi antara label musik yang bernama Dev Jam. Yang menaungi ratusan rapper-raper terkenal di seluruh dunia. Oke, sekarang kita akan lanjut ke alur ceritanya, bro. Cerita dimulai pada tahun 2007. Dimana kita yang bernama kita, karena disini akan gue namain kita, karena sebenarnya playernya itu tidak mempunyai nama. Paling kalau punya nama, mereka menyebutnya playa. Tapi itu di luar dari game ini. Nah, makanya kita akan sebut namanya kita. Disini, gue akan membuat karakter gue itu berrambut gondrong bergaya conroe. Dan disini kita bisa lihat ada dua bocil yang menunjuk seorang musisi produser paling legendaris pada zamannya, yang bernama Carver. Nah, berarti bisa kita lihat, kita itu ternyata menjadi tangan kanannya si Carver ini, bro. Sang musisi produser yang sangatlah legenda. Yang telah menciptakan ratusan rapper terkenal di dunia. Paling kaya dia ini, bro. Makanya si Carver ini yang kepalanya pelontos itu menjadi spotlight banyak sekali orang. Nah, kedua bocil ini sampai-sampai meminta tanda tangan ke bola basketnya tentunya ya. Dan nanti kita bisa lihat disini, kalau si bos kita itu yang bernama Carver, itu ternyata adalah seorang yang dermawan. Si Carver itu membantu para anak-anak kulit hitam dan juga sering berdonasi lah ke orang-orang yang tidak mampu. Apalagi anak-anak yang ditinggal oleh bapaknya yang menjadi gangster. Karena memang pekerjaan rapper ini menjadi artis rapper itu saling berkasih nabungan dengan seorang gangster. Baru dibilang, kita bisa lihat di awal game, tiba-tiba saja bos kita itu ditembak entah oleh siapa yang menembak. Karena, kenapa kita belum tahu pelakunya siapa? Karena disini, scene akan berubah menjadi putih dan bertuliskan 2 tahun sebelumnya. Ya, ternyata kejadian tadi itu adalah kejadian sekarang, bro. Karena saat bos kita tertembak, baru deh kita flashback ke kejadian 2 tahun yang lalu. Nah, di 2 tahun yang lalu, berarti kita akan ditampilkan sebuah cerita dulu tuh kita seperti apa, kita tuh kerja apa, kok bisa tiba-tiba menjadi seorang tangan kanan dari musik produser legendaris yang bernama Carver. Dan tiba-tiba saja kok Carver bisa matoy di awal game. Kenapa? Nah, diceritainlah di 2 tahun yang lalu ini. Nah, disini kita bisa lihat ada seorang preman kepala pelontos tiba-tiba saja menonjok seorang pria disini. Nah, pria yang ditonjok oleh preman ini itu adalah tangan kanannya Carver. Faktanya. Nah, si preman ini itu kayaknya cemburu. Ceweknya itu pacaran sama tangan kanannya Carver ya. Nah, disini si preman ini nyenggol kita. Pada saat ini, kita itu masih miskin. Kita itu cuma main aja ke bar. Gak punya duit, gak punya kerjaan. Sampai pada akhirnya disini si preman ini malah ngajak ribut kita. Yaudah, ayo kita ributin. Singkat cerita, dengan mudahnya kita bisa memenangkan pertandingan tersebut. Si preman kunyuk itu udah kalah gitu, bro. Nah, saat si preman itu kalah dan kita menang, tiba-tiba saja kita diperkenalkan oleh seorang musisi produser legendaris yang bernama Carver. Inilah momen pertama dimana kita itu bertemu dengan Carver. Disini, di impresi pertama Carver itu sudah takjub dengan kita. Melihat kita itu bisa menangani masalah kita sendiri dengan mudahnya layaknya seorang gangster. Makanya disini Carver nanya, lu dari gangster mana? Dan kita menjawab, enggak, gue sendirian. Gue independen. Dan si Carver nanya, lu tinggal di mana? Dan kita bilang, gua gak punya rumah. Kita itu homeless, hampir gak punya rumah, bahkan hampir gembel. Jadi si Carver ini bingung, orang senggembel lu, tapi kualitasnya top, luar biasa. Dan kita bilang, ya jelas, gua ngerti kok tentang bagaimana merekrut para selebriti. Gua ngerti bagaimana cara merekrut para rapper, para talent-talent. Gua ngerti ngurusin studio rekaman. Gua ngerti bagaimana cara ngamanin sebuah label dari para preman, dari para ancaman yang lain. Intinya kita sangat pede lah ngasih tau kelebihan-kelebihan kita kepada Carver. Makanya disini Carver sangat excited banget sama kita. Carver sangat pengen banget nari kita sebagai anak buah. Yaudah, singkat cerita, kita dijadikan anak buah oleh Carver. Disini Carver udah ngasih kita apartemen dan segala macam itu. Singkat cerita, kita berhasil. Kita berhasil membuat studio rekamannya Carver itu malah naik. Malah makin untung. Disini kita bisa ngerekrut para artis-artis yang luar biasa hebat. Sampai pada akhirnya ya kita udah setengah kaya lah bro. Ya kan? Sampai pada akhirnya cewek-cewek mulai deketin kita. Karena kita semakin kaya. Singkat cerita, label musik kita menjadi viral. Karena artis-artis yang kita naungi lagu-lagunya menjadi viral. Sampai pada akhirnya di tengah-tengah pesta kita berpesta dengan bos kita datanglah musuh dari bos kita atau saingannya yang bernama Troy. Nah ini ya yang bernama Troy yang gendut ini ya yang chubby. Nah, si Troy ini intinya itu ya cuma ngebacotin bos kita doang lah. Sampai pada akhirnya kita sempat marah tapi bos kita bilang udah biarin aja dia itu emang saingan gue. Emang begitu orangnya biarin aja dia iri. Nah, disini kita itu sebenarnya belum menjadi tangan kanannya Carver. Tangan kanannya yang Carver itu masih orang yang tadi yang ditonjok sama preman itu. Tangan kanannya itu bernama Wing yang memakai singlet warna putih kalau tadi di awal video kalian lihat. Nah, si Wing ini itu iri dengan kita karena melihat performa kita luar biasa di atas rata-rata. Nah, Wing tahu suatu saat kita itu nantinya akan menggantikan posisinya sebagai tangan kanan dari Carver. Nah, lalu di pertemuan antara Carver dengan temannya atau saingannya yang bernama Troy yang iri ini Troy sempat nawarin kita untuk bekerja di label musiknya. Karena Troy melihat itu kita itu kayaknya jago nih kan. Nah, kita itu sempat mau dihasutlah sama si Troy ini untuk bekerja ke label musiknya. Nah, sampai pada akhirnya kita terus meraup kesuksesan. Cewek-cewek balik lagi mulai-mulai pada datang. Singkat cerita beberapa artis kita itu ada yang diincar sama para polisi korup. Karena sebenarnya bro negara Amerika pada zamannya itu itu tuh sangat melarang keras peredaran video game yang berbau kekerasan. Terusnya juga musik-musik yang berbau gangster-gangster kekerasan. Makanya di sini musik-musik hip-hop itu dipandang sebelah mata sama pemerintah Amerika Serikat. Makanya pemerintah di sini itu ngespaun atau menyuruh para polisi-polisi untuk menghentikan para hip-hoppers-hip-hoppers ini. Nah di sini mereka tuh dipersulit di sini by the way bro ya. Nah sampai pada akhirnya artis-artis kita ada ditangkep sampai pada akhirnya itu kita diganggu nih sama mata-mata polisi di sini bro. Singkat cerita kita dipanggil sama si gendut yang bernama Troy yang iri banget sama bos kita. Di sini ternyata si Troy ini baik kepada kita. Bahwasannya pada saat ini beberapa rekaman demo kita itu gak sengaja bocor ke publik dan itu mengakibatkan perusahaan label musik kita itu rugi. Nah makanya di sini kita nanya siapa sih yang udah ngebocorin taunya di sini Troy itu baik. Troy ngasih tau bahwasannya yang ngebocorin selama itu adalah Wing. Tangan kanannya Carver. Nah disinilah kita langsung marah dong sama Wing. Lu gimana sih? Lu kan tangan kanannya Carver. Kok bisa-bisanya lu ngebocorin ini rekaman kita? Wing sih bilangnya adiknya yang ngebocorin tapi itu cuman alasan. Singkat cerita pokoknya di sini perusahaan kita rugi sampai masuk berita memberitakan bahwa banyak sekali lagu-lagu yang belum rilis yang masih versi demo itu hampir semua artisnya itu semuanya ke blow up ke pabrik. Nah makanya di sini bos kita yang bernama Carver langsung memecat si Wing dan kita langsung diangkat menjadi tangan kanan yang tadinya kita tinggal di rumah yang jelek sekarang kita tinggal di penthouse tapi sayangnya di sini balik lagi semakin label musik kita semakin sukses semakin banyak orang yang terpengaruh dengan label-label lagu-lagu hip hop dari label musik kita makin tercium oleh pemerintah. Pemerintah sampai ngeluarin dana 1 juta dolar miliaran jutaan dolar lah lebih tepatnya untuk melarang peredaran musik hip hop. Nah di sini ada senator dari Amerika Serikat bilang bahwasannya rata-rata produser-produser musik itu kerjaannya juga cuma cuci uang narkoboy juga naungin gangster-gangster dengan pura-puranya membuatkan mereka lagu bagaikan seorang artis nah makanya di sini bener-bener musik label hip hop itu diteken abis sama pemerintah sampai pada akhirnya kita itu karena stress yaudah kita seneng-seneng dulu cuy singkat cerita karena kita stress saat kita ada di bar ternyata ada seorang wanita yang bernama Platinum ternyata wanita ini itu bersama Troy pada saat Troy mengganggu pesta kita ternyata wanita ini adalah teman lama kita yang dimana sekarang wanita ini yang bernama Platinum itu bekerja untuk Troy nah kita di sini nanya lu kan pacarnya Troy ngapain lu ngegoda gue dan wanita ini bilang enak-enak aja lu siapa juga yang pacaran nama Troy gue ini cuma partner bisnisnya doang nah kebetulan aja dong kebetulan kan kita itu ternyata dari kecil itu udah pengen banget sama nih cewek sama si Platinum ini kita itu kasih tak sampai lah ke si Platinum ini karena kita miskin kita gak pede untuk deketin Platinum nah karena kita sekarang ini kaya saatnya lah kita mendekati CLBK lagi sama cinta yang belum pernah tercapai pada saat kita masih miskin udah kita akhirnya pacaran sama wanita ini kalian kalian itu curiga gak sih guys kenapa tiba-tiba wanita ini deketin kita kenapa baik banget gitu kan ya yaudah singkat cerita kita dapet info lagi ada rapper kita yang ketangkep diincer sama polisi karena tuduhan-tuduhan yang gak jelas ada calon-calon rapper kita yang kita tolak dendam sama kita kita berantem lagi dengan cara berantem sampai pada akhirnya kita stress kita refreshing lagi sama yang begini kita skip ya lalu kita stress lagi kita refreshing lagi karena memang pekerjaan ini level stressnya tinggi tekanan di mana-mana sampai rapper kita itu ada paparazzi yang motret dan akhirnya kita harus membereskannya terusnya juga ada saingan bisnis udah kita stress ya sampai pada akhirnya kita itu sedang berjalan dengan top artis kita artis top kita yang bernama ludakris nah disini saat kita ngobrol dengan bintang paling top kita kita diganggu oleh polisi korup yang selama ini mengganggu artis-artis kita polisi korup itu bernama willty kalian ingetin ya bro namanya willty gue atau gue panggil aja polisi korup nah tiba-tiba saja saat polisi korup ini mengganggu kita tiba-tiba ada lelaki botak nah lelaki botak ini itu yang memata-matai kita saat di bar saat kita bersama carver nah kalau pas mata-matainnya dia memakai jaket warna orange kalau kalian lupa lelaki botaknya kalian bisa rewind videonya intinya lelaki botak ini itu bernama Greer nah lelaki botak ini itu adalah tangan kanannya si polisi korup ini nah polisi korup ini itu mengancam kita untuk jangan macem-macem karena polisinya itu si polisi korup ini akan terus mengawasi kita dan terus memfitnah kita kalau kita sudah melanggar hukum melanggar hukum padahal kita gak pernah melanggar hukum nah mereka ini nih polisi korup ini memfitnah dengan supaya kita itu menyogok dia biar gak ngebuka ke persidangan padahal emang kita gak pernah ngelakuin itu nah baru ketahuan lah selama ini kenapa artis-artis kita itu banyak banget yang ditangkep ya karena di fitnah sama polisi-polisi korup ini nah karena si polisi korup ini tau bahwasannya bisnis musik hip-hop itu cuannya itu banyak banget bro kita aja belum menjadi tangan kanan aja itu udah megang 150 juta dolar bro apalagi sekarang kita udah jadi tangan kanannya lalu setelah mental health kita itu kena karena kita stress menonton berita kita akhirnya relaksasi lagi bro nah relaksasi ini dengan pacar kita lainnya tentunya singkat cerita kita tetap masih stress sampai pada akhirnya kita memanggil the real cewek yang kita pengenin cewek yang kita idam-idamkan sejak kita kecil kemungkinan disini stress kita bakal hilang saat kita itu berduaan dengan cewek kita di masa kecil singkat cerita betul bro stress kita itu auto hilang karena disini itu cewek idaman kita namun sayangnya walau stress kita udah hilang disini anak buah kita itu tetap menginformasikan kepada kita bahwa polisi korup yang bernama wilty tetap mengganggu anak-anak buah kita sampai pada akhirnya disini pacar kita yang bener-bener pacar by the way disini ya pacar kita yang bernama pelatinum itu nanya kamu kenapa sih yang udah berkali-kali ratusan kali kok kamu tetap masih stress apa kurang yang gitu kan nah disini kita itu bilang gak gitu yang ini tuh gue digangguin sama polisi korup yang bernama wilty dan disini pacar kita bilang oh wilty aku kenal yang bos aku yang bernama Troy Gendut itu sering ngasih urunan uang sering ngasih uang suap ke polisi korup itu terus kita langsung sewot kan loh lu udah tau wilty kenapa gak lu bilang dari awal sama gue dan disini pelatinum bilang ke kita loh seharusnya itu kamu tau kalau polisi korup itu memang harus disuap secara berkala at least setiap minggu lah kamu suap loh kamu salah kamu gak kamu suap yaudah disini kita langsung iya juga ya salah gue ya aturan gue suap ya yaudah deh yang kamu jangan bilang siapa-siapa gitu ya dan juga disini si pelatinum ini bilang tapi kamu diem-diem aja ya yang jangan bilang ke bos gue karena nanti gue dimarahin bos gue gitu intinya mereka kayak gitulah ya singkat cerita keadaan justru semakin parah disini ternyata bos kita yang bernama Carver itu sekarang ini diselidikin sedang dicari dan menjadi buron atas dasar tuduhan pencucian uang entah dari mana tuduhan tersebut intinya sekarang bos kita itu menjadi buron atas pencucian uang disini kita yang stres semakin stres dan disini kita gak mungkin ngajak pacar lagi karena udah ratusan kali disini kita langsung berbincang A to I atau dari mata ke mata bukan mata ke hati karena mereka sama-sama cowok karena zaman itu belum nah disini bos kita dikarenakan menjadi buron langsung nasehatin kita langkah-langkah apa yang harus kita ambil karena bos kita disini bilang kalau bos kita ini sudah tidak bisa meng-cover kita lagi jadi kita harus bener-bener mandiri kita harus memutuskan dari diri sendiri kita harus berani mengambil tindakan intinya seperti itu bro dan disini bos kita itu bilang bahwasannya kenapa sih kita itu menjadi buronan kenapa sih Amerika sendiri aja negara kita itu benci kita nah ternyata faktanya disini adalah gara-gara ide musik hip-hop ini hampir semua orang meniru gaya hip-hop hampir semua orang meniru hampir setiap orang meniru gaya hidupnya hip-hop yang padahal sebenarnya itu adalah gimmick orang-orang merasa dirinya semua adalah gangster-gangster walaupun memang sebenarnya kenapa hip-hop itu menggambarkan gangster-gangster karena memang artis-artisnya itu ngambilnya dari para gangster-gangster yang kayak Bigsbox, Sweet OG Lock CJ kalau kita main GTA San Andreas ya nah mereka-mereka itu sebenarnya adalah yang ditarik menjadi hip-hop stars menjadi rapper-rapper awalnya itu begitu bro makanya disini banyak sekali rapper-rapper yang memang masih terikat dengan lingkungan organisasi gangster kriminal atau biasa disebut Rico Case kalian coba cari di google Ri Co Case itu udah jelas dijelaskan semua bahwasannya gangster-gangster selalu melakukan bentuk-bentuk macam kriminoy seperti itu bro nah makanya disini negara-negara itu keresah dengan kehadiran kultur hip-hop ini rakyat-rakyat itu yang tadinya jalannya-jalannya lurus menjadi gak bener sampai pada akhirnya disini kita mencapai momen dimana kita melihat di awal game kalian ingat kedua bocil ini yang meminta tanda tangan sekarang kita balik lagi ke masa sekarang bukan masa flashback lagi disini kita itu sempat melihat ada seseorang yang mengintip dari mobil ada seorang mobil misterius dan benar saja ternyata di awal game kenapa bos kita itu tertembak sudah jelas siapa yang nembak ternyata mobil yang mengintai kita dan ternyata yang menembak matoy bos kita itu adalah si dua polisi korup ini si Whitley dan tangan kanannya disini kalian bisa lihat bahwasannya kita itu di fitnah bahwasannya nantinya si polisi korup ini akan menyusun senario nantinya kitalah yang menjadi pelakunya padahal polisi ini bro nanti polisi ini akan menyusun senario semua buktinya itu nantinya akan mengarah kepada kita dan publik akan percaya bahwa kitalah yang telah membunuhi bos kita sendiri dan pastinya akan digoreng sama si berita yang bikin player kita stress akan digoreng bahwasannya kita ingin merebut tahta bos kita dan benar saja kita semakin stress mental health kita itu kena menonton berita kunyuk ini lagi dan berita sudah selesai dan benar saja ternyata kita ingin mengajak pacar kita oh ternyata bukan ternyata si polisi korupsi itu ngincer kita karena kita sekarang menjadi buron disini kita sempat dapat info dari unknown sender jadi ada yang ngirim SMS tapi tidak ada namanya kita itu disuruh cabut buru-buru dari rumah dan saat kita cabut kita telah menjadi buron dan diincer sama si polisi korup tadi ya singkat cerita kita berantem sama si polisi korup tadi dan kita menang nah kalau kalian bingung kenapa kita berada di apartemen yang jelek ini dan kita bertemu dengan pacar kita dan orang yang berbaju hitam itu nah kita itu karena menjadi buron kita itu lay low di apartemen lama kita nah orang yang berbaju hitam itu itu bernama blaze atau di game ini disebut guc tapi disini gue akan menyebut blaze aja ya karena blaze ini itu pernah muncul juga di dev jam versi ps2 pasti kalian inget yang bernama blaze ya blaze itu emang orang baik emang blaze itu ternyata adalah teman lama kita semasa kecil nah saat kita kecil kita temenan sama si blaze sampai pada akhirnya saat kita remaja kita itu pisah sama si blaze blaze nyari pengalaman ke tempat lain yang dimana pengalaman tersebut itu ada di dev jam yang di ps2 nah itu blaze yang lagi nyari pengalaman setelah itu di tahun 2007 baru blaze itu balik lagi untuk reoni sama kita nah inilah wujud blaze yang sekarang ini memakai baju hitam dan peci warna hitam nah sekarang ini kita itu ditemani dengan pacar kita dan juga blaze itu sedang menyusun rencana karena sekarang ini kita itu kan tau bahwa bos kita itu kan dibunoi sama polisi korup dan si polisi korup itu selama ini kan disuap sama si troi mana lagi yang kalian tau troi itu kan iri dengan bos kita troi itu kan gak mau kalah lah dengan bisnis label musik kita yang terus melejit naiknya nah sekarang ini kita itu suspek kepada troi kita itu mengira bahwa semua ini dibalik semua ini itu adalah ulahnya troi makanya disini kita akan ingin menghadapi troi kita akan langsung on the way ke kantornya troi namun anehnya disini entah apa alasannya pacar kita ini yang bernama platinum menghalangi kita terus bro pacar kita ini itu gak ngebolehin kita lah sampai pada akhirnya kita itu untungnya gak sebucin itu kita itu tetap sakit hati sama troi makanya kita akan on the way ke rumah troi bareng si bless sahabat lama kita singkat cerita kita berhasil menyusup masuk ke rumah atau markasnya troi disini kita nanya troi lu kenapa sih kok bisa-bisanya setega ini sama bos gue kan bos gue ini juga temen bisnis lu juga walaupun kalian itu saling benci nah disini troi itu bilang gue itu emang benci sama lu sama kita maksudnya troi itu emang benci sama kita karena kita udah ngerebut pacarnya troi loh kita baru tau faktanya disitu ternyata si platinum itu pacarnya troi karena selama ini platinum kan bilangnya sama kita bukan pacar sama toy platinum itu cuman temen bisnis sama troi kenapa disini platinum gak jujur sama kita berarti disini platinum bohong dong karena troi disini baper ternyata troi disini bilang bahwasannya kita telah merebut pacarnya dan disini troi bilang bahwasannya kita sudah membuat sahamnya troi itu turun kita itu udah ngabisin anak-anak buahnya troi dan membuat label musiknya troi itu gak laku makanya disini troi itu benci sama kita tapi sebenci-bencinya troi sama kita troi gak bakal sesadis itu ngebunoi bos kita sendiri nah makanya disini kita bingung dong lah terus kalau bukan lu yang ngebunoi siapa yang ngebunoi apakah polisi korup itu ngebunoi tanpa alasan kita masih gak tau disini tapi kita disini orangnya itu emang rada PA karakter kita disini gak jelas gitu masih percaya aja kalau troi yang udah ngebunoi yaudah disini akhirnya mereka itu berantem bro singkat cerita pastinya kalian tau lah disini siapa yang menang kita lah yang menang bro bro singkat cerita setelah kita menangkan pertandingan ini nah tiba-tiba nah tiba-tiba saja polisi korup itu datang ke markasnya troi dan menembak kita apakah kita matoy tidak kita tidak matoy kita hanya pingsan lalu si polisi korup ini bilang weh gile ini markasnya troi kamera CCTV nya lebih banyak dibanding markas gue sendiri lebih banyak dibanding markas polisi ini tenang aja gue akan membuat ini seolah-olah kita yang ngebunoi troi yang dimana sekarang ini bro si polisi korup ini itu udah nembak kita nembak si troi juga berarti sudah terjawab dong bahwasannya siapa yang telah membunoi bos kita itu ide siapa ternyata idenya si polisi korup ini tapi motif dari polisi korup ini masih belum jelas dan ternyata terjawab sudah bahwasannya troi itu memang bukanlah pengkhianat troi itu cuman saingan bisnis yang iri cuman mentok-mentok adu bacot doang gak pernah sampai membahayakan nah yaudah karena kita pingsan habis ditembak kita akan dikubur hidup-hidup disini tangan kanannya si polisi korup itu ngubur hidup-hidup kita disini kita bener-bener lemes gak bisa ngapa-ngapain sampai pada akhirnya kita kaget ternyata platinum yang selama ini bekerja sama dengan si polisi korup itu karena karakter kita emang bodohnya luar biasa 100% kuadrat bodoh kita itu gak nyadar selama ini platinum itu adalah si pengkhianat jangan-jangan selama ini platinum yang udah ngasih ide untuk membunuhi bos kita nah untungnya disini blaze dengan cepat langsung datang menyelamatkan kita ternyata selama ini saat kita berhadapan dengan troi saat kita pergi ke markasnya troi blaze udah ngintai blaze udah naruh tape rahasia atau mic rahasia yang nantinya dapat merekam percakapan kita dengan troi begitu pun percakapan kita dengan si polisi korup nah untung kita punya bukti tuh bro nah singkat cerita dikarenakan kepala kita ketembak dua kali entah bagaimana kita bisa selamat mungkin ketembak pelipisnya doang gak sampai otak kita langsung dibawa sama si blaze ini ke dokter ahli bedah disini dokter itu bilang alhamdulillah kamu nak kamu bisa sembuh kamu selamat tapi kalau kamu mau selamat kamu harus benerin muka kamu nak karena semua struktur muka kamu hancur lebur nak emang muka kamu dari awal benyek sekarang makin benyek nak maaf makin benyek nak gitu yaudah akhirnya disini si dokter bedah ini nyaranin kita untuk operasi plastik nah disini si blaze itu bilang pak dokter bisa gak mukanya diubah ke jin dan jun enggak enggak bercanda bro bercanda bro sebenernya disini si blaze ini bilang bos bisa gak diubah jadi Brad Pitt nah tapi kata dokter bedahnya lu jangan ngayal juga deh gue sih bisa-bisa aja cuman lu bener-bener 100% ngerubah takdir gini caranya yaudah intinya disini sebenernya kita dikasih pilihan untuk ngubah lagi muka kita bro nah bilangnya sih mereka itu operasi plastik intinya tuh kayak begitu nah disini gue ubah mukanya tetap ke samsudin ya biar mirip samsudin bro singkat cerita di tengah-tengah kita sedang operasi plastik ke bentuk wajah mirip samsudin disini berita itu memberitakan bahwasannya Troy itu telah inalilahi telah menjadi almarhum ya rada sedih juga bro disini bro sebenernya Troy itu baik loh ke kita memang dia toksik ke bos kita tapi Troy itu baik kepada kita Troy itu udah ngajak kita mau gak kerja di gue nih dengan imbalannya gue kasih tau deh siapa yang udah ngebocorin rekaman-rekaman demo elu ke publik yang bikin elu rugi taunya ternyata asisten lama bos kita yang bernama wing gitu kan nah sebenernya Troy itu baik tapi yaudahlah intinya Troy disini matoy dan balik lagi kita lagi yang disalahin sama publik si polisi korup itu telah berhasil men-setting kita men-skenaryokan kita kitalah yang udah ngebunoi bos kita dan ngebunoi Troy makanya sekarang ini kita itu menjadi buron bro untungnya disini kita itu disarankan sama ahli bedah dokter ini untuk operasi plastik dan untungnya lagi gue itu ngubah wajahnya itu mirip samsudin jadi gak mungkin jadi buron singkat cerita operasi plastiknya itu udah kelar kita nonton berita lagi nih nah beritanya nih bikin kita stres lagi nih ternyata isi dari berita ini adalah jadi disini dikarenakan platinum itu tau kita itu udah matoy nah platinum itu ngambil alih perusahaan kita lalu platinum juga mengambil alih perusahaannya Troy karena kan Troy itu udah matoy dan kalau kalian bertanya kok platinum bisa bang ngambil perusahaannya si Troy nah platinum itu kalau kalian ingat itu kan sebenernya tangan kanannya Troy aka pacarnya Troy ternyata cuman si platinum itu bohong kepada kita kalau platinum itu sebenernya gak pacaran bilangnya gitu ke kita makanya sekarang platinum jadi pacar kita dan ngambil alih perusahaan kita saat kita itu dikubur hidup-hidup dan ngambil lagi perusahaannya Troy saat Troy itu matoy jadi platinum itu mempunyai dua perusahaan dan disini platinum itu menggambungkan kedua perusahaan ini perusahaan kita itu digabung sama perusahaannya Troy biar profitnya nambah banyak luar biasa licik banget memang si platinum disini bro singkat cerita operasi plastik wajah kita telah selesai wajah kita makin mirip dengan Samsudin bro lalu disini si bless itu bertanya kepada si dokter bedah ini pak dokter gini gimana bayarnya pak dokter kita sama-sama gak punya duit lagi dibekuin sama pemerintah pak dokter akhirnya si pak dokter ini bilang tenang aja kawan udah ada yang bayar kok nah kita bingung dong kita berdua bingung loh siapa yang bayar pak dokter dan ternyata yang bayar itu adalah Rush Rush ini ternyata itu adalah mentornya almarhum bos kita yang bernama Carver makanya kalau kalian lihat kenapa si almarhum Carver itu orangnya sangat bijak dermawan pintar dalam bersrategi nah itu semua hasil didikannya si Rush Rush ini yang memakai jaket coklat ini ternyata Rush ini adalah mentor almarhum bos kita nah gue pause dulu videonya nah Rush ini bro ternyata dulu sama suksesnya seperti almarhum Carver cuman sayangnya dikarenakan government atau pemerintah itu ngincer banget para-para pemain hip hop akhirnya Rush ini itu di fitnah sama pemerintah yang dimana Rush ini juga menjadi buron cuman bedanya disini Rush ini lebih memilih untuk umpet dia lebih memilih untuk hidupnya itu damai sejahtera makanya disini Rush itu memilih untuk umpet dan stay low makanya kalau kalian ingat beberapa menit yang lalu gue sempat bilang saat si karakter kita itu mencoba untuk kabur saat karakter kita menjadi buron nah itu kan karakter kita itu sempat dikirimkan oleh pesan tanpa nama dan pesannya itu kan memberikan solusi kan dan kayaknya orang baik tuh yang ngasih pesan cuman gak ada nama kita bingung itu siapa yang ngirim pesan ternyata selama ini yang ngasih saran kepada kita itu adalah Rush ternyata Rush ini lewat bawah tanah istilah kata itu tetap nge-backup perusahaannya si almarhum Carver maupun anak buahnya Carver sampai ke kita pun tetap di-backup sama si Rush ini Rush itu bagaikan malaikat yang terus mengikuti kita bahkan si Rush ini sempat ngasih sebuah sim kartu sim itu kartu sim anti-lacak jadi si Rush ini ngasih saran kalau kita ingin berkomunikasi dan lu ingin berkomunikasi dengan almarhum Boss Carver lu pake sim kart ini nah itu yang selama ini kita lakukan kenapa kita gak ditangkep-tangkep sama si polisi-polisi korup itu walaupun sebenernya kita tetap ketangkep gitu ya tapi balik lagi kita tetap dibantu sama si Rush ini bro nah itulah sedikit cerita dari Rush sang malaikat penyelamat kita dari awal game sampai di akhir game seperti ini nah disini Rush bilang posisi kita itu udah aman jadi kita udah gak usah nyari masalah lagi apalagi ditambah lagi kita sudah mengoperasikan plastik muka kita menjadi wajahnya Samsudin otomatis polisi korup orang-orang mata-mata itu gak bakal lagi mengenali wajah kita kita sudah menjadi lembaran baru seperti bayi yang baru lahir makanya disini Rush bilang berlang kepada karakter kita bahwasannya kita harus memulai sesuatu yang baru supaya kita bisa bener-bener jauh dari masalah dengan si polisi korup yang sangat berbahaya ini ya pada intinya kita disuruh mengikuti jejaknya Rush namun disini teman kita yang bernama Blaz itu bilang weh enak aja gak bisa begitu kalau kita udah mulai ya kita akhiri sampai akhir itu kan nah makanya disini Blaz menyuruh kita menyarankan kita untuk menggunakan kesempatan operasi muka kita yang udah diganti ke wajah Samsudin ini untuk mengelabui si Brankshack Platinum karena Platinum ini adalah cewek kurang ajar udah matre oportunis rakus dan licik nah makanya disini si Blaz itu nyuruh kita gunain kesempatan muka baru kita itu yang dimana pura-puranya kita akan mendaftar sebagai calon rapper baru nah disini akhirnya kita akan lebih mendengarkan si Blaz tapi disini Rush pun tidak memaksa intinya Rush disini cuman bilang yaudah kamu hati-hati yona yang penting aku ngebantuin kamu sampai sini aja nak Rush bilang seperti itu kepada kita disini kita bilang oke pak bos tenang aja doain gue ya semoga rencana gue ini berhasil nah yaudah disini Blaz akhirnya oke siap kita akan menyusup ke markasnya si Platinum yang sekarang ini sedang duduk di tahta teratas dari musik label producer ini nah dengan wajah baru Samsudin kita nantinya kita akan coba untuk mendaftar menjadi rapper baru yang kebetulan aja ternyata si Platinum ini lagi ngebuka loongan kerja untuk para rapper-rapper baru disini kita bisa lihat ada Wing disini Wing sudah dipecat sama alam arhum bos kita dan juga sudah tidak bekerja dengan kita lagi karena memang dia sudah membocorkan lagu-lagu yang belum rilis yang menyebabkan kita rugi nah ternyata disini Wing itu masih dengki sama kita ternyata Wing itu diajak kerjasama sama si Platinum ternyata si Platinum cewek kurang ajar itu memakai prinsip musuh dari musuhku adalah temanku nah yaudah pinter tuh si Platinum memang akhirnya ngerekrut musuh kita yang bernama Wing intinya disini kita berantem sama Wing supaya kita bisa dibolehkan masuk ke ruangan dari Platinum singkat cerita disini kita memberikan CD yang berisi rekaman yang ditaruh oleh Bless saat kita itu ditembak sama polisi korup nah Bless itu memang pinter banget disini kita berhasil masuk ke ruangannya Platinum dengan membawakan CD rekaman bukti kriminalisasi yang dilakukan oleh polisi korup nah disini si cewek ini PA nya si Platinum ini gak nyadar kalau itu kita Platinum mengira kita itu hanya orang baru yang ingin melamar jadi rapper dan Platinum disini melihat kayaknya orang baru ini mempunyai skill di atas rata-rata makanya berhasil masuk ke ruangan ini bisa bela diri juga bisa rekaman juga yaudah deh kita tes nah saat mereka tes ternyata CD yang disetel sama Platinum itu berisi tentang pembunayan almarhum bos kita yang bernama Carver dan juga pembunayan si Troy gendut cabi yang nasibnya malang itu disini si Platinum pura-pura kaget Platinum pura-pura kaget padahal sebenarnya Platinum itu bekerja sama juga dengan polisi korup ini dan si polisi korup ini kenapa sih pengen banget masuk ke label musik hip hop ini karena polisi korup ini melihat potensi yang ada di label musik hip hop ini polisi korup ini ingin menjadi kaya juga dong tentunya nah disini si polisi korup ini langsung sosokan nenangin si Platinum karena by the way si polisi korup ini sekarang ini itu sedang pacaran sama si Platinum Platinum ini balik lagi dia itu sudah mengkhianati kita sekarang pacaran sama si polisi korup ini tapi untungnya sampai detik ini kita masih belum ketahuan kalau kita itu kita gitu mereka masih mengira kita itu Samsudin nah singkat cerita disini tangan kanan dari polisi korup itu ngajak kita berantem singkat cerita kita berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan kita berhasil pergi ke rooftop atas untuk ngejar si Whitley si polisi korup setelah kita melengalahkan si Whitley kita melihat ternyata si Platinum itu entah kenapa kena azab ada orang yang lagi bawa helikopter terus si Platinum itu kepleset ngindarin baling-baling dan menyebabkan dia pengen jatuh entah kenapa azab tiba-tiba didatangkan oleh Tuhan kepada si Platinum tapi PA-nya emang gua pun gemes ngelihatnya ya karakter kita itu masih peduli sama si Platinum walaupun Platinum disini juga masih gak kenal siapa kita sampai pada akhirnya karena Platinum masih belum nyadar kalau itu kita kita itu sampai menyebutkan sebuah kalimat kalimat cinta yang biasa kita sebutkan ke Platinum sampai akhirnya Platinum itu nyadar loh itu kamu kok kamu bisa hidup lagi maafin aku selama ini aku gini-gini ke kamu aku udah mengkhianati kamu nyakitin kamu gini-gini dan PA-nya karakter kita masih kebawa masih baper apa-apa apa emang iya yang namanya kalau kita itu saking cintanya sampai seperti ini cinta tak sampai cinta tak pernah sampai saat masa kecil gedenya akhirnya tersampaikan akhirnya seperti ini saat gedenya walaupun diboongin masih aja gitu kan untungnya disini si polisi korup ini menembak matoy si Platinum dan by the way setelah itu kita langsung buru-buru ngebunoi si polisi korup itu yang bernama Wealthy itu nah disini setelah kita ngebunoi si polisi korup itu aka sebenarnya kalau di game ini bahasanya mengalahkan ya nah kita balik lagi ke si Platinum ayang jangan mati ayang aku masih cinta sama kamu ya pokoknya si Platinum matoy lah pokoknya udah akhirnya semua pengkhianat berakhir matoy nah di akhir video nantinya kita akan bisa mendengar bahwasannya tangan kanannya si polisi korup itu yang bernama Greer yang rambutnya pelontos dan berkulit hitam itu kan dia masih hidup tuh kan barusan kita kalahin tapi dia masih hidup nah ternyata si Greer ini tangan kanan dari polisi korup itu itu sedang berbincang dengan senator Amerika sedang berbincang dengan pemerintah yang kemungkinan ternyata selama ini yang dilakukan oleh polisi-polisi korup itu itu atas dasar perintah dari pemerintah Amerika dalam menyingkirkan musisi-musisi hip hop nah disini kita bisa dengar atau bisa lihat kalau kalian ya disini si Greer ini itu berbincang dengan pemerintah bahwasannya pemerintah menyuruh Greer untuk menemukan si orang baru tersebut nah orang baru itu siapa? mereka tuh gak tau kalau itu kita kalau kita itu bangkit dari kubur mereka tuh gak tau makanya disini pemerintah dan Greer akan mencari tau siapa orang baru ini aka itu adalah kita nah apakah langkah pemerintah selanjutnya itu semua bersambung sampai sini dan gak bakal ada keranjutan dari Dave James series ini berakhir kita itu berdamai dengan Wing dan kita memulai kehidupan yang baru bersama sahabat-sahabat kita yang selalu membantu kita dan ceritanya pun berakhir menurut kalian gimana apakah Greer sang mantan tangan kanan polisi korup itu dan pemerintah akan menemui kita dan berhasil menangkap kita apakah revolusi dari musik hip hop bisa mendunia ya kan nah terjawablah sekarang musik hip hop sudah menjadi basic atau kultur dari industri musik sekarang ini bro berarti perjuangan kita perjuangan almarhum Carver itu sudah berhasil bro dan mungkin sampai sini saja kalau kalian punya info segala macem komentar aja di bawah semoga kalian nonton sampai habis kalian semoga ganteng sukses sehat selalu pokoknya dan memang ceritanya itu nanggung banget kalian tulis komentar di bawah ceritanya gimana dadah goodbye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax